1 batang daun bawang, kita rajang halus ada 2 siung bawang putih dan ebi, kita ulek ada 10 buah tahu pong, kita belah 2 ada tepung tapioca, kita tambahkan 1 sdm ujung terigu kita aduk-aduk sampai merata setelah rata, kita sisikan dahulu kita nyalakan kompor kita masukkan air bawang putih dan ebi yang sudah kita halus garam, kalbubuk dan lada bubuk kita musak sampai mendidih oke, sudah mendidih, kita masukkan daun bawang kita aduk sebentar langsung kita tuang ke adonan tapioca kita aduk sampai campur rata kita tunggu sampai dingin tahunya kita balik dan kita isi dengan adonan aci kan terus sampai habis ya oke, kita goreng oke, sudah kering, kita angkat sekarang kita buat bumbunya ada 2 siung bawang putih 6 buah cabai rawit merah dan 2 buah cabai merah besar ini kita haluskan cabai merah besarnya kita potong-potong untuk memudahkan kita mengulak kasih sedikit garam kita haluskan oke, minyaknya sudah panas kita tumis tadi cabai-nya sampai wangit kita tambahkan kalbubuk dan lada bubuk oke, ini kita tambahkan cabai bubuk biar rasa pedasnya tambah mantul kita masukkan tuh, ini mantap kali kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata wow, ini sudah dicampur rata ya tahu walik sehah ini penyajiannya bisa kita taruh cup-cup plastik seperti ini oke, ini sudah jadi ini enak banget pedas luarnya crunchy dalamnya cuy bismillahirrahmanirrahim siang-siang begini makan tahu walik aci bismillahirrahmanirrahim mantap recommended untuk jualan